Bagi sebagian orang, profesi di dunia artis mungkin menjanjikan banyak kemewahan. Namun ada pula yang berhasil masuk ke dunia selebriti, dan justru tertarik untuk menjadi abdi negara. Berikut ini deretan artis yang memilih jadi PNS. 1. Frida Luciana Masih ingat Frida Luciana, dia adalah pelantun lagu Segala Rasa Cinta, serta tembang rindu yang didaur ulang oleh Agnes Mo. Penyanyi berparas manis ini, sempat populer di tahun 90-an, sebelum namanya menghilang. Tak banyak yang tahu, kalau penyandang gelar master hukum dari Monash University Australia ini, sudah jadi PNS. Dia bekerja di Kementerian Sekretariat Negara. 2. Risa Saraswati Risa Saraswati adalah seorang penyanyi, penulis, vlogger, dan mantan presenter acara televisi bernuansa mistis. Risa dikenal publik karena kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk halus. Walaupun sukses di televisi dan dunia maya, rupanya wanita yang kini berjilbab itu, juga menekuni profesi sebagai PNS. Risa bekerja sebagai pegawai negeri sipil, Kabupaten Karawang Departemen Bina Marga, dan pengairan. 3. Edwin Manansang Edwin Rizal Manansang, termasuk perintis boy band di tanah air. Lewat trio Libels yang menghits di tahun 90-an, suara merdunya telah menelurkan lagu-lagu populer, seperti Jerat-Jerat Cinta dan Aku Suka Kamu. Selain menjadi penyanyi, kala itu Edwin menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Lalu lanjut mengejar gelar master di Universitas Illinois dan doktor dari Universitas Indonesia. Saat ini dia sudah jadi PNS dengan jabatan tinggi. Edwin menjadi pejabat Eselon II di Kemenko Perekonomian. Posisinya adalah asisten deputi kerjasama ekonomi multilateral, dan pembiayaan. 4. Sirley Malinton Masih ingat perempuan cantik berparas bule, yang kerap menemani trio WarCop DKI di film-filmnya. Dialah Sirley Malinton, aktris belasteran Inggris, yang sempat melejit di tahun 80-an. Sirley mengundurkan diri dari dunia hiburan, setelah membintangi belasan film. Dia pilih mengejar cita-cita sejak kecil sebagai diplomat. Dia bergabung dengan Departemen Luar Negeri, dan pernah menjabat Kepala Bidang Amerika, di bagian pengembangan dan pengkajian kebijakan BPPK. Sirley pernah bertugas di Kedubes RI, yang ada di Roma, Konsulat Jenderal Ri di Toronto, dan kini menjalankan tugasnya di Konsulat Jenderal Ri di Chicago sebagai konsul fungsi penerangan, sosial dan budaya. 5. Ellen Cherrybell Ellen Nita Vindriana, adalah mantan anggota Geruben Sukses Tanah Air, Cherrybell. Perempuan bertampang imut itu, memutuskan untuk berkarir di bidang pendidikan, setelah hengkang dari Cherrybell di tahun 2016. Ellen menyelesaikan pendidikan, di bidang manajemen akuntansi politeknik negeri Malang, kota asalnya. Sekarang dia mengabdikan diri, sebagai dosen di kampus yang menjadi almamaternya itu. 6. Dian Afi Mungkin tak banyak yang mengingat, Luh Paramita Ardianti. Pasalnya dia adalah satu dari sekian banyak penyanyi muda, yang jadi finalis Akademi Fantasi Indosiar. Perempuan yang sempat dikenal dengan nama Dian Afi itu, kini bertugas sebagai PNS, di bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Denpasar. 7. Abrar Saden Satu lagi mantan artis muda, yang pilih banting setir menjadi abdi negara. Di ala Abrar Saden, salah satu personel Saden ini, menempuh studi di Monash University Melbourne, Australia. Saat ini Abrar bekerja sebagai PNS, di Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itulah deretan selebriti tanah air, yang pilih menjadi pegawai negeri sipil. Terima kasih telah menonton!